Al-Fatihah 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 Anda. Ada kasih sayang ditumpahkan. Ada doa yang dikeluarkan. Bakti Anda tunjukkan melalui Quran surah ke-46 ayat ke-15. Kalau sedang malas-malas pada orang tua, bayangkan bagaimana orang tua jeripayah merawat kita. Ibu mengandung tidak pernah menunda. Mau dicuci, Anda dibawa. Mau makan, Anda dibawa. Mau ke pesta, Anda dibawa. Malu ditahan-tahan. Demi Anda. Maka ada saat yang Anda membalas. Kalau Anda sedang kesal pada orang tua, bayangkan bagaimana orang tua tidak kesal pada Anda saat merawatnya. Quran surah 31 ayat ke-14. Kalau orang tua beda keyakinan, amalkan bakti terbaik. Quran surah ke-31 ayat ke-15nya. Teman-teman sekalian naik lagi, naik lagi. Anda semakin sepuh. Bahkan dikembalikan dalam keadaan yang pikunnya. Seperti Anda saat kecilnya. Quran surah ke-22 ayat ke-5nya. Anda terus naik lagi, terus naik lagi. Apakah akan hidup selamanya? Tidak. Tidak. Kehidupan akan berakhir. Maka ada Quran surah ke-2, ke-3. Ketiga, ayat 185. Kulu nafsin za'ikotul maut. Anda pasti akan datangkan maut. Siapa maut yang membawa itu? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32, dua. Ayat yang ke-11, paling kanan sebelah bawah. Kulia tawafakum malakul maut ladi wukilabikum. Anda mesti kenali malaikat maut supaya Anda tidak kaget saat berhadapan dengannya. Orang yang takut mati tidak siap meninggalkan dunia, dia tidak kenal dengan malakul maut. Kenali malakul maut bagaimana sifatnya? Cara mengambilnya seperti apa? Quran tinggal pilih. Kalau ingin tenang, lakukan amalan di Quran surah ke-89, ayat 27 sampai ayat 30. Kalau ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malakul maut, boleh. Quran surah ke-8, ayat ke-50. Hanya orang bodoh yang mengamalkan itu. Baik. Kemudian, teruskan lagi. Ah, dari sini ustaz, saya mau kemana setelah meninggal? Alam kubur. Anda tahu malam pertama di alam dunia, siapkan malam pertama Anda di alam kubur. Pelajari turunannya. Ada yang ingin indah, amalkan Quran, surah ke-2, al-Baqarah, ayat 153 sampai 154. Detil alam kuburnya ada di Quran, surah ke-3, al-Imran, ayat 169 sampai 172-nya. Kalau Anda ingin sedikit menegangkan, maaf sambil dipukulin malaikat, ditampakkan neraka, pagi sampai petang, Quran surah. Pemilik mobil, nanti ada ayatnya di Quran. Kita turunkan dulu yang tadi. Teman-teman, kita teruskan. Quran surah ke-40, misalnya ayat 46 sampai dengan 47-nya. Sampai selesai di alam kubur, Anda akan dibangkitkan. Bagaimana suasana kiamatnya? Baca satu surah, surah itu 75, ayat 1 sampai dengan akhirnya. Bahkan nanti setelah itu kemana? Ustaz setelah dihisab, ada pilihan. Kalau enak, surga. Surganya ada 4 pilihan. Bersama para nabi dan rasul, silahkan dapatkan. Dari Quran surah ke-4, al-Imran, ayat 69-nya. Kelas ke-2, taman surga. Quran surah ke-51, tiga, seluas langit dan bumi. Amalannya di Quran surah ke-3, al-Imran, ayat 133 sampai 134-nya. Kelas yang biasa ekonomi, ada. Quran surah ke-2, ayat ke-25-nya. Anda yang siap-siap, Ustaz, amalan saya kurang. Tempatnya di mana? Jangan pikir kurang. Tapi kalau berimbang, tempatnya di alam kubur. Quran surah ke-7, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Anda hati-hati. Ada yang tidak siap-siap, abai dengan akhirat. Tempatnya ke neraka. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Ada. Jangan tahu tanpa hisab surga saja ada neraka. Ya, Quran surah ke-18, ayat 90-nya 100-nya. Bahkan sampai 101-nya. Bahkan mereka tersesat saat di dunia. Quran surah ke-18, ayat 103 sampai dengan 104-nya. Siapa mereka? Ada orang kafir dan orang-orang munafik. Itu neraka jahannam. Langsung tanpa hisab istimewa. Quran surah ke-4, ayat 140. Betul. Ada yang neraka biasa. Berhasil. Cuman dahsatnya luar biasa. Tarik ubun-ubun, celupkan. Sekali celup, hancur. Naik lagi ke atas, sembuh lagi. Celupkan, hancur. Satu harinya seribu tahun. Satu detiknya 48 hari. Quran surah ke-4, ayat 56. Enggak percaya? Mau coba? Silahkan. Orang bodoh yang mencobanya. Selesai semuanya. Dari hidup sampai meninggal sampai kembali kepada Allah. Ada contohnya semua. Teori ada, praktik ada, contoh ada. Dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.